Wanita asal Bangladesh ini rela berenang dari negaranya ke India untuk menikahi sang kekasih. Dilansi dari India Times, pada pertengahan 2022 lalu, Krishna Mandal mempertahankan nyawanya dengan melintasi hutan liar Sundarbans yang dihuni hari mau bengdengal. Diketahui Sundarbans merupakan delta terbesar di dunia yang terbentang dari India ke Bangladesh. Tak hanya itu, Krishna lalu berenang selama satu jam di sungai Penungguaya untuk mencapai tujuannya. Kisah cinta Krishna bermula saat bertemu dengan Apik di Facebook. Mereka pun saling jatuh cinta. Krishna ini akhirnya menikah dengan sang suami di kuil Kaligar. Namun beberapa hari kemudian, ia ditangkap dan diserahkan ke Komisi Tinggi Bangladesh karena tak punya paspor dan nekat melintasi perbatasan negara secara ilegal.